Intro Shalom Selamat pagi Bertemu kembali di dalam Renungan Harian Toraya Edisi 10 Agustus Tahun 2022 Sebelum memulai Membaca dan merenungan firman Mari satu di dalam doa Tuhan yang baik Tuhan pemilik kehidupan kami Terima kasih untuk hari baru Dimana kami sudah bangun Di pagi hari ini dan siap untuk melakukan Segala rutinitas aktivitas kami Sebelum memulai itu semua Tuhan kami mau bersaat Kami mau merenungkan Membaca firmanmu Biarlah ya Tuhan segala Sesuatu yang kami kerjakan hari ini Berkenan di hadapanmu Berkati firman yang akan kami baca dan renungkan Biarlah menjadi suluh Di dalam doa kehidupan kami Dan langkah kaki kami Inilah doa anakmu Tuhan Amin Bahan pembacaan kita pada hari ini adalah Dari Lukas 12 Ayatnya yang ke 35 sampai 48 Lukas pasal ke 12 Ayat 35 sampai ayatnya yang ke 48 Dengan judul perikop kewaspadaan Hendaklah pinggangmu tetap berikat Dan pelitamu tetap menyala Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menantikan tuannya yang pulang dari perkawinan Supaya jika ia datang dan mengetok pintu Segera dibuka pintu baginya Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya Berjaga-jaga ketika ia datang Aku berkata kepadamu Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya Dan mempersilahkan mereka duduk makan Dan ia akan datang melayani mereka Dan apabila ia datang pada tengah malam Atau pada dini hari Dan mendapati mereka berlaku demikian Maka berbahagialah mereka Tapi ketahui lah ini Jika Tuhan rumah tahu Pukul berapa pencuri akan datang Ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar Hendaklah kamu juga siap sedia Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan Tapi terus Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perunteman itu Atau juga semua orang Jawab Tuhan Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana Yang akan diangkat oleh Tuhannya Menjadi kepala atas semua hambanya Untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya Berbahagialah hamba Yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya itu Jika Tuhannya itu datang Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Tuhannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya Akan tetapi Jika lo hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya Tuhanku tidak datang-datang Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan Dan makan minum dan mabuk Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya Dan pada saat yang tidak diketahuinya Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia Ada pun hamba yang tahu akan kehendak Tuhannya Tetapi yang tidak mengatakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikendaki Tuhannya Ia akan menerima banyak pukulan Tetapi barang siapa Tidak tahu akan kehendak Tuhannya Dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan Ia akan menerima sedikit pukulan Setiap orang yang kepadanya banyak diberi Daripadanya akan banyak dituntut Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan Daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut Judul renungan hari ini adalah Menanti dalam suka cita Menunggu masih menjadi persoalan bagi banyak orang Perhatikanlah tempat dimana orang yang biasa harus mengantri Disitu kita akan mendapati orang-orang yang gelisah dan tidak sabar dalam antrian Misalnya saja di bank Ataupun di SPBU Ataupun bensin Beberapa orang mencoba bertahan dengan mencari kesibukan Misalnya dengan bermain handphone Atau yang lainnya Beberapa orang lain juga Kerap kehilangan kesabaran Dan memilih untuk meninggalkan antrian Lalu mencari peluang di tempat lain Kita semua adalah orang-orang yang sedang menanti Kita menantikan kedatangan Kristus kembali Alkitab menegaskan Bahwa dia pasti akan kembali Namun hanya sang Bapak yang tahu kapan dia kembali Lalu apa yang harus kita lakukan Dalam masa penantian ini Yang pertama Kita menanti dengan kewaspadaan Seperti seorang hamba yang pinggangnya Berikat Dan siap membuka pintu apabila Kristus datang kembali Ada pada ayatnya yang ke-35 Maksudnya adalah Kita menanti di dalam segala kesiapan untuk melayaninya Yang kedua Gambaran tentang hamba yang harus Memastikan bahwa tugas yang diberikan Tuhan rumah Dikerjakan dengan baik Menjadi gambaran bahwa dalam penantian Akan kedatangan Tuhan kembali Kita harus tetap menjalani pekerjaan kita Dengan kesetiaan Penantian kita akan kedatangan Kristus Seharusnya tidak membosankan Sebaliknya Penantian ini adalah Penantian yang penuh kegembiraan Ia bisa datang kapan saja Sehingga seluruh waktu kita Menjadi bermakna Karena penantian itu Hari-hari kita Seharusnya Menggembirakan Karena dijalani dalam kewaspadaan Dan kesiapan untuk melayani dia Yang akan datang Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan saat ini juga Seharusnya menjadi penuh makna Karena kita kerjakan dalam rangka Menyenangkan dia Yang akan datang Di dalam kemuliaan Amin Mari kita satu dalam doa Tuhan terima kasih untuk firmanmu hari ini Mengejarkan kami untuk Menanti dengan penuh kesetiaan Tuhan Berkati kehidupan kami Ajar kami Untuk mengerjakan hari-hari Melakukan segala sebetul Dengan baik Berkati kami Di dalam segala aktivitas rutinitas kami Pekerjaan kami Pendidikan kami Hari ini Semuanya kami serahkan Semua di dalam tangan pengasian Berkati kehidupan kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Terima kasih sudah mendengarkan Renungan Harian Toraya edisi hari ini Kita bertemu kembali Di Renungan Harian Toraya edisi selanjutnya Shalom Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!